Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di Quran Interaktif Seri Jejak Petualangan Di Quran Interaktif ini kalian akan bertualang sambil belajar baca tulis Al-Quran Di sini ada 5 tempat yang bisa kalian jelajahi Beragam permainan juga disediakan agar kalian tidak merasa jenuh dalam belajar Selamat bertualang ya, semoga petualangan kalian menyenangkan Di sini kalian akan diajak mengenal huruf-huruf hija'yah dan harokat Mengenal huruf hija'yah dan harokat sangat penting loh Sebab kalau tidak kenal kita tidak bisa membaca Al-Quran Jadi simak baik-baik ya Di sini kalian bisa melakukan aneka kegiatan yang menyenangkan Belajar bersama Ustadz, bermain kuis, berlatih, atau membaca rubrik taukah kalian Kalian dapat mengikuti kegiatan itu dengan memasuki setiap ikon satu per satu Selamat belajar ya Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasjid Pelajari satu per satu ya Fathah adalah tanda garis di atas huruf yang menimbulkan bunyi A Be ditambah fathah dibaca B Tak ditambah fathah dibaca T Sa ditambah fathah dibaca La Jim ditambah fathah dibaca C Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, kasroh Kasroh adalah tanda garis di bawah huruf yang menimbulkan bunyi I Nah sekarang ayo kita baca huruf-huruf berharokat kasroh berikut ini Sebaiknya kalian membacanya berulang-ulang Sampai benar-benar paham Ba ditambah kasroh dibaca Bi Tak ditambah kasroh dibaca Ti Sa ditambah kasroh dibaca Si Jim ditambah kasroh dibaca Ji Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasjid Pelajari satu persatu ya Domah Domah adalah tanda di atas huruf yang menimbulkan bunyi U Bentuknya seperti wawu kecil Ba ditambah domah dibaca Bu Tak ditambah domah dibaca Tu Sa ditambah domah dibaca Su Jim ditambah domah dibaca Chu Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasjid Pelajari satu persatu ya Tanwin Tanwin adalah tanda harokat ganda Harokat tanwin ada tiga macam Yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin Ba ditambah fathah tanwin dibaca Bun Ba ditambah kasroh tanwin dibaca Bin Ba ditambah domah tanwin dibaca Bun Terima kasih telah menonton! Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasjid Pelajari satu persatu ya Sukun Sukun adalah tanda berbentuk seperti cincin di atas huruf Harokat sukun menandai huruf mati Maksudnya huruf hijayah yang diberi harokat sukun dibaca sebagai huruf mati Dibaca bakso Dibaca salma Dibaca hembar Teman-teman di sini kalian akan belajar tentang harokat Ada fathah, kasroh, domah, tanwin, sukun, dan tasjid Pelajari satu persatu ya Tasjid Tasjid adalah dibaca yasaro Dibacakan teman-teman tasjid Tasjid adalah tanda berbentuk seperti huruf wi Harokat tasjid terletak di atas huruf Huruf hijayah yang diberi harokat tasjid dibaca sebagai dua huruf Dibaca yasaro Dibaca kaninah Dibaca salama Teman-teman di sini kalian akan belajar Benar nih mau keluar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!